selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk video ini saya memberikan informasi kepada kawan-kawanku semua yang pernah lewat sini namun tidak memperhatikan berapa lama dari masuk pintu tol utama Purbalenyi terus keluar sampai pintu tol pada larang ya berapa lama ya dalam perjalanannya jadi ini di kesempatan ini saya bikin vlog ya barangkali temen-temen pengen tahu informasi berapa lama dari pintu tol Purbalenyi sampai pintu keluar pada larang ya Nah kita dalam perjalanan ini kita mau dengan perjalanannya standar ya standar kenyamanan yaitu 100 km per jam kita tidak akan terlalu kencang banget tidak akan terlalu lebih banyak banget kurang lebihnya 100 bila mana nanti ada kesempatan sampai 120 atau 130 ya kita kita akan tetap standar ya 100 jadi biar betul-betul dalam berkendara standar senyaman mungkin dari pintu masuk tol Purbalenyi sampai keluar tol pada larang berapa lama ya Nah ini saya jalan pedometer menunjukkan 80 km nih jadi 80 km per jam ini seperti ini kondisinya karena tol Cipularang ini kalau siang hari ini rata-rata seperti siang hari ini tuh padat ya padat tapi lancar dipenuhi mobil pribadi dan bok beda halnya kalau malam hari dipenuhi tronton ya truk-truk ini sebagian sih ada namun enggak begitu banyak ya ini contoh depan sekiri itu ada tuh petik mas tapi enggak sebanyak malam hari ya Nah untuk kawan-kawan ku yang belum tahu ataupun sering melewati Hai sering melewati namun tidak memperhatikan berapa lama perjalanan perjalanannya dari persimpangan si kampek menuju ke arah Bandung itu berapa lama ya belum tahu kan nah ini kita bikin video untuk memberikan informasi biar kawan-kawan ku tahu ya berapa lama sih eh dalam perjalanan dari awal pertigaan si kampek sampai ke Bandung ataupun pada larang Hai dan pastor buah batu pasir koja ya nah ini kita kebetulan pengen mereview yang pada larang ya kebetulan kita rutinnya pada larang jadi sekalian sekarang kita bikin vlog untuk mengetahui berapa lama perjalanan cipul orang ini dari pertigaan si kampek sampai dengan api itu keluar pada larang Hai dengan rata-rata perjalanan kodometer 100 km perjam Oh ya tadi kita masuk lupa ya enggak dikasih itu tadi jam berapa itu tadi eh tadi waktu kita masuk sekitar Hai sekarang ya tiga menitan jadi tiga jam tiga tadi kita masuk jam tiga kosong-kosong ya kita masuk tadi jam tiga kosong-kosong ini baru awal jalan ya belum begitu jauh balik berapa kilo nah sampai dengan kita keluar pada larang coba berapa lama berapa jam kita tadi masuk itu Hai jam tiga kosong-kosong nah ini untuk Hai siang hari ini kebetulan ini padat ya namun lancar ya tidak pada macetan Hai walaupun di selingin dengan mobil-mobil besar namun tetap kondusif lancar ya ok Hai nah ini di area ke 78 km ini ini sebelum Purwakarta Jiganya Terima kasih telah menonton 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 Bandung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Nah ini sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bandung Terima kasih telah menonton Dan ini cuaca sudah mulai dingin Karena Terima kasih telah menonton 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 lumayan berasa selamat menikmati selamat menikmati nah disini akhir tanjakan di kilometer tadi 93 ya nah ini sudah rata nanti depan ini agak turun lagi ini area Purwakarta tepatnya ini daerah Gunung Hejo nah itu depan ada jembatan panjang Purwakarta ini area daerah Purwakarta Gunung Hejo tempatnya Gunung Hejo jembatan panjang di kilometer 95 itu posisi jembatan ya jembatan panjang tempatnya di Gunung Hejo sebelah kanan Assalamualaikum ini menanjak ya menanjak tipis tapi berasa tadi masuk jam 3 ya nah kita tadi masuk jam 3 ini sudah menunjukkan jam 3 lebih 18 menit ya berarti kita baru 18 menit perjalanan nah ini kilometer 97 ini mulai Najak 97 Najak nah nah tuh dengan situasi semua pada ngantri mau gak mau ya kita ngerem dan yang yang ini sepul 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Kilometer 99 mulai akhir tanjakan Lalu diawali dengan turun Kilometer 99 di akhir tanjakan Lalu diawali dengan turun Nah itu depan turun Nah ini lari dengan kecepatan 110 km ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini diawali 101 km ya Kilometer 101 menanjak dikit Terima kasih Terima kasih Nah jalan tol ci pelarang ini Disertain jalannya naik turun ya Beda halnya dengan jalan tol cicampek Karena itu dataran rata Kalau untuk ci pelarang ini sendiri Itu naik turun ya Nah ini depan kita mulai turun lagi Jadi di kilometer 103 Dengan kecepatan tetap 100 km per jam Tadi 110 km per jam Lalu turun dengan A5 jadi 100 km per jam Masih tetap stabil dan normal Karena karena kondisi jalan ya Jadi tetap normal Karena masih tol ci pelarang ini bagus jalannya Belum begitu banyak tempelan masih bagus Jadi sangat nyaman untuk bergendara dengan kecepatan tinggi Tapi kita tetap Tapi kita tetap Dengan kecepatan yang ternyaman Ya ini Kodometer 120 km per jam nih Ini masih tetap nyaman Terima kasih 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 kecepatan di kilometer 11 ini dihimbaukan maksimum kecepatan dan nesra 80 km ya disusul dengan naga turun ya di kilometer 114 ini menurun kondisi jalan turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berarti itu 130 km karena saya 120 meter masih disiap masih disalib dengan pengendara lain berarti 130 ya saya tetap dengan kondisi senyaman mungkin tidak akan melaju dengan kecepatan tinggi ya karena kita mereview dengan bergendara senyaman mungkin berapa lama berapa menit dari pertama masuk pintu utama kekuripan sampai dengan pintu keluar pada larang dengan kecepatan dengan kecepatan standar ya mungkin di lain waktu mungkin di lain waktu di lain kesempatan kita mereview mereview berapa jam berapa lama dari pintu masuk kekuripan sampai dengan keluar ke bandung dengan buah batu dengan kecepatan dan kecepatan di lain waktu ya ini sementara di saat ini di kesempatan ini saya mereview dengan kecepatan nyaman senyaman mungkin senyaman mungkin bisa saja kita dengan kecepatan tinggi namun itu tidak nyaman ya kita senyaman ya berapa lama dengan kecepatan standar yaitu seratus 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 dua puluh paling cepat taruhlah rata-rata seratus karena kita juga pernah lapan puluh berapa lama tapi dia 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 Nah kita Satu kilo lagi Kita ambil keluar ya Satu kilo lagi Kita keluar yaitu Pintu keluar Pada larang Sebentar lagi Kita sampai coba Berapa lama Berapa jam Nanti kita Lihat Dari jam masuk sampai jam Dari kita Awal masuk jam berapa sampai kita Keluar jam berapa ya Ini kita keluar Nah kita keluar Pada larang Cikalong Cianjur Nah Pintu keluarnya Yaitu pada larang Coba yuk kita saksikan Berapa menit Dari awal Masuk jam 3.00 Tunggu sel Nah itu depan Bintu keluar Pada larang Yuk kita lihat Berapa menit Gerbang tol Pada larang timur Kita tempel Kalkarto Nah Ini sudah keluar Nah ini Kapan kabar Kita sudah Sudah selesai ya Dari Pukul Jam 3 Kosong-kosong Nah ini sekarang Kita keluar Di gerbang tol Pada larang timur Ini jam Sudah menunjukkan Jam 3 Jam 3 3 38 Ya Jadi selama kita Berkendara dari Pintu masuk Ke gerbang tol Purbalenyi Kahuripan Sana Pertigaan 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 Cikampek Itu hanya Memerlukan waktu 38 menit 38 menit Dengan kecepatan Normal Dengan kecepatan Ternyaman Yaitu Rata-Rata 100 km Per jam Oke Cukup sekian Informasi Dari saya Terima kasih Bagi yang nonton Videoku ini Jangan lupa Like Subscribe Ya Komen Di bawah Untuk Nambah Masukan Saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih